Oh my god, oh my god, ini gratis kok bisa gitu Aduh sampe batuk guys asli, shock banget sih asli Ini coba pemerintah Indonesia ini kesini gitu ya guys Sampai segitunya terfikirkan untuk kesehatan warga emas Itulah di Malaysia guys ya Sedangkan disini, kita itu di kampung tidak ada fasilitas seperti ini Tidak ada, saya katakan tidak ada Karena kenapa? Saya melihat sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan malah Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya raban alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang mana ini sangat-sangat spektakuler kalau menurut saya Yang unik dan juga kayak di luar nalar sih Kenapa kok bisa pemerintahan ataupun kerajaan Malaysia membuat hal seperti ini Sehingga rakyatnya itu bahagia Sehingga rakyatnya itu menjadi senang Wah, kok bisa gitu ya Nah, tanpa berlama-lama ini daripada Bang Saif Channel Jangan lupa like, share, komen, subscribe Linknya di deskripsi guys Jom kita simak videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya buat sahabat-sahabat Dimanapun kalian berada, tetap semangat Menjalankan aktiviti di pagi hari ini guys Oke, di pagi hari ini saya sudah berada di salah satu kawasan Kawasan di Taman Taman Selangor, Malaysia Tepannya di Taman Aman Dan ini saya video seterusnya ya Tadi sebelumnya saya ada buat video part 1 dan yang part 2 Ada sesuatu yang unik disini guys Oke, jom kita tengok apa saja yang unik Ini disini ada Ada tempat di depan nih Ada Taman Khusus Lansia Jadi Lansia itu apa? Itu adalah lanjut usia Orang yang lanjut usia Tapi kalau di Malaysia itu namanya warga emas Jadi disini Tamannya itu sangat unik Jadi berbagai macam-macam Untuk orang muda Orang tua Dan juga kanak-kanak juga ada guys Jom kita tengok Nih macam nih Suasananya Nih dia semua Warga emas semua guys Selanjut usia semua Baiklah Nih tempat untuk Nge-gym Wah nge-gym tuh bagus ya Bagus ya Ada gymnya Ini free guys Iya kalau ke gym beneran Macam di gym-gym tuh ya Free Gratis Ini juga Taiji Pegang kedua belah tangan Pada tombol Memegang Sampai bergak Sampai roda Mengikuti putaran Arah jam Atau lawan jam Ulangi proses yang sama Beberapa kali Ini macam gym ya guys Gym di dalam taman ya Sampai segitunya Terpikirkan Untuk kesehatan Warga emas Itulah di Malaysia guys ya Sedangkan disini Kita itu di kampung Tidak ada Fasilitas seperti ini Tidak ada Saya katakan Tidak ada Karena kenapa Saya melihat sendiri Setiap minggu disini itu Ada Senam ya Daripada Warga emas disini Tapi itu di halaman Rumah orang guys Bukan di taman-taman Seperti ini Untuk jogging Dengan fasilitas Fitness yang ada Dengan taman yang luas Seperti ini Itu tidak ada disini Tapi baik Emang difikirkan Bagus banget ini Ini yang bagusnya Di Malaysia itu Semua fasilitas itu Gratis Macam ini pun semua Alat gym yang tadi itu Gratis Ada di taman lagi Ini kemudahannya Ada di taman Ada gym Boleh kita nge gym Untuk Lansia Ini juga ada Kalau yang ini Kita tengok Untuk Orang Terapi Boleh Jalan Ke batu-batu Batu-batu Ini kalau disini Dulu ada Sekarang Tidak tahu ya Dulu ada Itu dimanahan dulu Karena disini Jadi stadium Jadi stadium besar Sekarang itu Sepertinya sudah tidak ada Kayak gini guys Kalau dulu masih ada Tapi itu lapangan ya Kita bayar Masuknya itu bayar Refleksi Refleksi kaki Dan juga ada pemegangnya Ada pemegangnya macam Iyalah kalau kesakitan Jadi kita Kasut itu dibuka Lepas itu Kita jalan macam Ini pemegangnya Bagus lah Menikmati Fasilitas Untuk orang yang Lensia Atau orang mas Ini boleh Warga mas Ini boleh Ada pemegangnya Bagusnya macam ini Disini guys Nah kita tengok Ada yang tajam-tajam Ini setiap tempatnya itu Ada yang tajam Ada yang biasa Ada yang datar Batunya itu ya Oke Ada yang tajam Bukan tajam ya Maksudnya ke atas Masip Oke jom kita Pergi ke selanjutnya Aduh Pasang kaki dulu Pasang itu dulu Pasang kaki Kakinya kemana bang Kakinya bang Pasang asuk Ini Saya buat video ini Bukan buat perbandingan Mungkin Boleh dicontoh lah Iya Ini contoh baik lah Atau boleh Sesuatu yang Unik ya Bukan unik Boleh dicontoh Kita tengok tuh Di konggung kita Macam ini Oh Beis ya Nah itu kita tengok nih Tempat Lansianya Buat anak-anak juga Layangkan macam ini Tuh Ada tempat ngejimnya Apa itu Hmm Terbaik lah Ini Ruang buku Ini ruang bukunya guys Kita tengok nih Rumah buku Ini yang bagusnya Di Malaysia Jadi tetep lah Setiap tempatnya itu Membaca Ada macam nih Oh bagus ya Jadi Kita boleh Pantai Belajar buku nih Kita tengok nih Apa Disediakan buku Saya kira Buat pandai Makanya orang sini Itu pandai-pandai Buku di mana-mana Banyak bukunya Kita tengok Rumah buku Wah Baru dah empat Di sini Gak ada tuh Rumah buku adalah salah satu Daripada Kemudahan Yang disediakan Dari Majlis Bandaraya Patalinjaya Kemudian Disediakan kepada Semua pengunjung Taman waktu Perkhidmatan 7 pagi Sampai 7 malam Pengunjung boleh Membaca Dan mengambil Terus bahan bacaan Yang disediakan Terus bahan pengunjung Diminta merekot Bahan bacaan Yang dibaca Diambil Di dalam buku Terima kasih Pustaka Wadah ilmu Informasi Jadi mungkin Nanti pukul 7 Ini dikunci Macam tuh guys Kayaknya Gak perlu Dikunci Enak banget Mas itu Olahraga Bagusnya Macam nih Fasilitas Yang ada Seperti ini Kalau digunakan Dengan baik Wah Sehat Semua Shopping Shopping Mal macam Ini Jadi kalau kita Mau rakyatnya Sehat Yaudah Sediakan Kayak gini Jadi masyarakatnya Gemar Berolahraga Gitu kan Ini Salah satu Solusi Sebenarnya Solusi yang Mudah kita Buat Tapi Dampaknya Lama banget Macam Jalan kaki Macam Kakak Tadi Yang ini Buat Angkat-angkat Berat Angkat berat Angkat Bebat Itu kan Melatih Banget Boleh Bagus Bagus Baru kali ini Direview Komplik Belajar getir Fasilitasnya Bagus Lengkap Banyak Loh Apa ini Ini buat Itu Kaki Nah Ini kemarin Saya punya Alat-alat Ini Saya beli Itu 3 jutaan Ini malah Gratis Saya coba Ini mungkin Buat Anak muda Boleh juga Mantap Kita Usahakan Tiap hari Satu Minggu Sekali Sejam Dua Jam Ini Otot Kaki Ngegym Ke tempat Tempat Jib Disini Pun Boleh Dan Furi Gratis Macam Wah Bagus Ya Itu Macam Anti Jom Kita Bagi Sana Rata-rata Disini Lansia Fungsinya Apa Putar-putar Putar-putar Pusing-pusing 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 Fungsinya Kalau Yang Ini Buat Apa Setup Apa Namanya Strike Setup Ya Itu Menginggap Apa Namanya Lupa Biasa Kalau Kita Lakukan Di Rumah Yang Negan Gitu Kan Sanda Saja Di Kampung Saya Ada Macam Bus Juga Iyalah Disini Aja Masa Di Kampung Guys Di Kota Ada Gratis Gitu Enak B Nanti Ini Juga Ini Untuk Lari-Lari Tuh Lengkap Ya Ini Coba Pemerintah Indonesia Ini Kesini Gitu Ya Saya Melihat Bagaimana Saman Yang Ada Di Malaysia Gitu Kan Ini Tempat Buat Lansia Macam Ini Atau Warga Emas Tapi Saya Nak Review Sebelah Sana Guys Jadi Disini Lengkap Banget Tamannya Kalau Sebelah Luas Lagi Itu Adalah Tempat Untuk Apa Itu Untuk Anak Budak-budak Jom Kita Pergi Sana Jadi Oke Dan Ini Plankron Gratis Oh My God Oh My God Gratis Loh Playground Sebagus Ini Ini Gratis Kok Bisa Gitu Aduh Sampai Batuk Guys Asli Shock Banget Asli Anak Anak Tempat Permainan Anak Anak Macam Jadi Memang Bagus Taman Bermacam Macam Disini Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dululah Perkongsian Pada Video Kali Ini Dari Saya Jika Ada Silap Dari Informasi Saya Mohon Dibetulkan Guys Sebab Saya Pun Disini Masih Tengah Tengah Belajar Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa 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 Itulah Tadi Senyaman Ini Warga Malaysia Warga Emas Senyaman Ini Ternyata Fasilitas Diberikan oleh Kerajaan Sebenarnya Bukan Hanya Untuk Warga Emas Tapi Untuk Seluruh Rakyat Yang Ada Disitu Masyarakat Yang Ada Disitu Wow Keren Gila Asli Fasilitas Seperti Ini Sama Halnya Di Gym Kalau Kita Lansia Pensiunan Gitu Kalau Gym Gak Mungkin Kecuali Orang Yang Beruang Berduit Gitu Kan Kalau Istilahnya Makcik Rumah Tangga Gitu Kan Gak Mungkin Ke Gym Nah Ketika Ada Fasilitas Dari Pemerintah Dari Kerajaan Seperti Ini Maka Mereka Juga Akan Giat Untuk Berolah Raga Mungkin Juga Sosialisasi Daripada Apa Namanya Pejabat Pejabat Di Sekitar Situ Ya Kan Juga Mensosialisasikan Kepada Gila Siasli Gak Dapet Ini Disini Guys Asli Gak Dapet Gratis Loh Wow Ada Playground Juga Gratis Gila Sini Asli Gak Percaya Asli Asli Gak Percaya Semangat Terus Bang Saif Jangan Lupa Istri Di Kampung Iyalah Tak Kira Lopai Kocan Bang Saif Kalau Di Konoha Pasti Kena Bayar Ada Taman Baru Disini Taman Balai Kambang Itu Kemarin Bayar Katanya Bila Pijak Terasa Sakit Bermakna Badan Kamu Ada Masalah Sebab Tapak Kaki Menyambung Bersama Semua Saraf Dan Anggota Badan Iya Betul Di Malaysia Dipanggil Dengan Panggilan Warga Mas Lansia Kalau Disini Oke Itu Dulu Videonya Terima Kasih Dari Sampai Selesai Jangan Lupa Like Share Subscribe Kepada Bang Saif Channel Lihat Support Jangan lupa Untuk Bahagia Selalu Jangan lupa Untuk Olahraga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hey